Halo sahabat youtube selamat pagi siang sore ataupun malam selamat datang di channel youtube saya Yusin Kugoya ini merupakan video pertama yang saya upload di channel youtube baru ini karena sebelumnya channel youtube saya yang bernama sama yaitu Yusin Kugoya dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab saat itu subscriber saya sudah mencapai 23.200 subscribe saya sudah berusaha tetapi hingga saat ini tidak dapat saya ambil alih kembali saya akan menceritakan kepada sahabat YouTube Bagaimana sampai channel YouTube saya bisa dihack saya berharap agar sahabat YouTube yang saat ini sedang menekuni ataupun menjadi konten kreator di YouTube dapat lebih berhati-hati lagi sehingga tidak mengalami kejadian seperti yang saya alami waktu itu pada tanggal 28 Oktober tahun 2022 saya baru saja menginstal laptop milik saya sehingga dengan otomatis saya keluar dari semua akun media sosial yang saya miliki termasuk Gmail dan YouTube saya setelah laptop saya diinstal malam hari tanggal 28 Oktober tahun 2022 tersebut saya membuka Google Chrome untuk login ke media sosial milik saya saya tidak begitu memperhatikan tampilan dari Google Chrome saya yang pada saat itu berubah seperti yang sahabat itu untuk lihat di tampilan layar itu saya langsung saja login ke Gmail kemudian saya login lagi ke YouTube setelah itu saya juga login ke Facebook dan Instagram semua berjalan normal saja seperti biasanya tanpa ada sesuatu yang aneh kemudian berlanjut ke pagi hari tepatnya tanggal 29 Oktober tahun 2022 saat itu saya hendak pergi ke tempat pencucian motor untuk mencuci motor di dalam perjalanan sekitar pukul 8.30 pagi waktu Indonesia timur saya mendapatkan SMS yang berisikan seperti yang di layar itu awalnya saya menganggap itu SMS yang biasa saja tetapi saya mulai sadar saat saya mau login ke Gmail tetapi sudah tidak bisa lagi email pemulihan saya diganti oleh hacker demikian pula dengan nomor telepon saya yang berdaftar di Gmail pun diganti aduh saat itu pikiran saya kacau sekali saya pulang ke rumah dari tempat pencucian motor itu saya coba akses Gmail saya di laptop tetapi juga tidak bisa login saat itu si hacker hanya menguasai email saya saja sambil berusaha mengambil alih Gmail saya saya tidak sempat ataupun lupa mengambil atau menyimpan video-video yang telah saya upload di channel YouTube saya kemudian pada tanggal 31 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia timur itu jam 9 malam si hacker masuk ke channel YouTube saya dan mulai mengacak-acak channel YouTube saya semua video-video milik saya di channel YouTube saya disembunyikan saya melihat channel YouTube saya itu dijual oleh hacker ke perusahaan jasa keuangan di Amerika itu dapat saya lihat dari perubahan nama channel YouTube saya yaitu Yusin Gugoya menjadi ARK ARK Invest ARK Invest atau ARK Investment Management LSC adalah perusahaan manajemen investasi Amerika yang berbasis di ST Butterburg Florida yang mengelola beberapa dana yang diperdagangkan di bursa yang dikelola secara aktif perusahaan ini didirikan oleh Chetty Wood pada tahun 2014 itu bersumber di Wikipedia perusahaan tersebut sempat beberapa hari menggunakan channel YouTube saya untuk live streaming tentang Bitcoin sahabat itu bisa lihat hasil screenshot saya setelah beberapa hari tapi perusahaan ARK Invest tersebut live streaming menggunakan channel YouTube saya akhirnya channel YouTube saya dihentikan oleh pihak YouTube karena tayangannya yang ditampilkan itu dianggap melanggar pedoman komunitas YouTube saya sudah menggunakan semua ketentuan untuk keamanan akun Gmail saya tetapi kenapa masih bisa dibobol saya coba untuk membuka kembali Google Chrome milik saya saya perhatikan tampilan layar Google Chrome nya saya melihat sepertinya ada yang aneh seperti yang sahabat YouTube lihat di depan layar nama situsnya ternyata bukan Google Chrome melainkan find it pro saya coba cari di Google ternyata find it pro adalah pembajak peramban pembajak peramban find it pro memodifikasi pengaturan di peramban web find it pro mengalihkan mesin pencari default dan membajak beranda di tab baru jadi saya sepertinya masuk dalam jebakan orang yang menjebak sepertinya kemudian mengambil alih akun Gmail dan channel YouTube saya saya berusaha untuk mengirim surat lewat kantor pos ke kantor Google yang ada di Jakarta tetapi surat tersebut tidak sampai di tujuan kurir pengantar surat tersebut tidak mendapatkan alamat kantor Google di GPS yang digunakan padahal saya sudah menulis alamat dengan lengkap sekali seperti yang sahabat itu lihat di layar saya coba titip surat lewat teman yang berangkat ke Jakarta tetapi sayangnya dia datang ke kantor Google di hari Sabtu ya sesuai dengan kesibukannya di Jakarta sehingga dia hanya bisa datang di hari Sabtu saat karyawan kantor Google sedang libur usaha-usaha itu saya lakukan di bulan Desember sampai dengan bulan Januari saat saya buat video ini saya belum ataupun tidak bisa mengakses kembali baik itu Gmail maupun YouTube milik saya saya berpikir kalau saya menunggu terlalu lama itu tidak baik sehingga saya mencoba untuk membuat video ini namun masih dengan berat hati sedih kecewa dan macam-macam lah tetapi saya bangkit kembali saya yakin Tuhan pasti akan membantu saya saya berharap teman-teman subscriber lama saya bisa kembali mensubscribe channel YouTube saya ini karena di channel YouTube inilah saya akan mengupload konten-konten saya tentunya konten yang positif dan bermanfaat untuk sahabat YouTube sekalian kemudian saya berpesan agar sahabat YouTube lebih berhati-hati saat membuka Gmail jangan disembarang tempat ataupun jika melihat tampilan Google Chrome ataupun Firefox mencurigakan lebih baik jangan login ke email ataupun media-media sosial lainnya oke sahabat YouTube demikian dulu untuk video saya kali ini terima kasih sahabat YouTube sudah menonton video ini kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua tetap berkarya selamat menikmati selamat menikmati